Hai ngepas yang sedangnya enak ya Canon ya gampang banget Selamat datang di channel YouTube saya lagi ya Nah kali ini saya mau bikin tutorial berbagai pengalaman siapnya kamera Canon SX-60HS ya ulangi SX-60HS Nah di dalam lensa objektif ini terlihat ada dua titik Hai sepertinya jamur ya dia bisa ingin bersihkan karena kalau nggak bersihkan lama-lama merantak ya campurnya itu saya juga lihat dari tutorial-tutorial temen-temen di YouTube jadi cara bongkarnya dari depan ya bukan dari dilepasi semua kayak Panasonic Lumic T-set 30 seri T-set atau seri-seri Panasonic biasanya dibongkar semua itu kalau kamera pocket nah untuk kamera prosumer ini saya tonton rekomendasi dari temen-temen YouTube yang lain temen-temen fotografi itu bongkarnya dihidup dari depan lensa ya Hai nah untuk pertama-tama langsung saja Hai disini ada apa semacam marking ya marking untuk tipenya jadi dia ada labelnya ya labelnya Hai Canon SX nah label aja sih gitu jadi kita coba lepas karena memang Hai eh ininya juga Hai terasa lepas ya kelihatan lepas sedikit jadi sekalian dibongkar terdekatan lagi sekalian dibersihkan Hai ini kita pakai gas untuk pembersihan saya yang sudah kita lepas kita lepas apa kita lepas sponnya Hai jadi yang sudah menglepas tadi tinggal kita geser-geser aja Hai pelan-pelan Hai sisihkan dahulu Hai nah untuk ini Ayo kita congkal di sini kelihatannya nah ini dia Ayo kita pakai pisau-geser ya Hai tetap ya pisau ini kalau enggak bener bisa celaka kita tutupi aja dengan tisu Hai pilih amannya wik hai 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 gitu ya Hai gitu ya Hai jangan lupa ya tutupi dengan tisu ya jadi dia posisinya ingat-ingat Hai dia di sini oke sepertinya tidak ada masalah dininya ya Hai tidak ada kode-kode khusus seperti di panas soli dulu tc-70 hai 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 ini aja ya Hai lanjutnya masukkan gini aja ya hai 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 Oke teman-teman saya lihat di bagian bagian sini ada semacam 0 ya di sini ya 0 ini di atas ya jadi nanti masangnya juga seperti itu ya Hai itu markingnya mungkin dari batiknya Hai Oke kita sisihkan dahulu nah oke setelah lem dipersihkan ya Nah ini penggeserannya searah eh sorry sorry kebalikan dari arah jarum gemnya jadi kalau ke arah jarum gem itu dari kiri ke kanan dia kanan kekiri Hai tinggal di geser aja Hai yang kelihatan ya sampai dia keluar dari nolnya nah ini dia Hai keluar dari nolnya Hai baru kita congkem Hai 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 HEY Oh ya lepas yang dia enak ya karena ndak gampang banget nah jangan lupa Hai pake ini sudah seperti itu tinggal tinggal teman-teman bersihkan aja ya terus kembalikan seperti semula kemudian kasih lem lem tembak ya lem tembak seperti ini kayaknya dia pakai ini lem Canon pakai lem ini lem tembak ini kasih sedikit di ujung-ujung untuk pengunci rakit kembali sudah selesai Oke sekian tutorial dari saya pengalaman untuk membersihkan kalau bersihkan pasti temen-temen datau kan ya caranya bersihkan pakai ya pembersih-pembersih yang penting jangan menggunakan alkohol ya karena nanti dia bisa mengelupas cuttingnya jangan pakai air biasa aja Oke sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya berbagi pengalaman salam rayu